Al-Fatihah Bercahayanya seorang hamba Banyaknya ilmu, banyaknya wirid Orang banyak beilmu, orang banyak wirid Belum tentu ada cahaya Hanya-hanya menunjukkan atasnya itu Zuhudnya pada dunia Nah kalau orang itu bersifat zuhud Berarti orang itu punya cahaya Orang itu punya cahaya Dengan zuhud inilah Amal kita menjadi baik Keadaan kita menjadi bagus Karena sulit Ikhlas contohnya Ikhlas itu sulit Bagi orang-orang yang hubur dunia Bagi orang zuhud Ikhlas itu mudah Kenapa? Karena orang zuhud ini Karena ada kepentingan dengan dunia Kepentingannya hanya akhirat Jadi orang zuhud ini Kalau bersadakah ini ikhlas Kalau sembahyang Ini ikhlas Berbuat kebaikan Ini ikhlas Kenapa? Karena orang zuhud ini Kadang memandang lagi dunia ini Kan ria itu memandang dunia Ria itu hendak minta puji Hendak minta upah Itu ria Berarti ada kepentingan dunia Nah Kita sulit ikhlas Kalau kita Kadang bersifat zuhud Dengan zuhud Tahsunul amal Amal jadi baik Khusuh Dalam beribadah Khusuh membaca Quran Khusuh membaca salawat Khusuh sembahyang Zuhud Mudah Kenapa? Karena yang mengganggu Sembahyang kita Zikir kita Hati kita Ini pikirannya ke dunia Kenapa kita sembahyang Kadahusuh Menikirakan pasar Menikirakan kebun Menikirakan di rumah Macam-macam Itu yang mengulah Kadahusuh Nah orang-orang yang zuhud Pikirannya Kadah-kadah lagi dunia Pikirannya akhirat Depan matanya Dengan demikian Khusuh menjadi mudah Baginya Nah semua Menjadi mudah Segala amal kebaikan Menjadi mudah Dengan sebab zuhud tadi Berarti kita cinta dunia Berarti kita cinta dunia Bila kita mengutamakan dunia Atas akhirat Berarti kita cinta dunia Barang siapa yang meninggalkan kewajiban Atau meninggalkan perkara yang sunat Atau perkara yang utama Karena sibuk dengan dunia Bahwa muhibbut dunia Maka dia berarti pecinta dunia Orang mencari harta Hakun taliwat Sembah yang Berarti ini orang Muhibbut dunia Orang mencari harta Hakun kadetabaca Wirid-wirid Tiap malam Biasa Tabarak Yasin malam Surah-surah Nambai kuwaki'ah Surah Duhan malam Karena ini urusan dunia Wirid Kadetabaca Ini orang meninggalkan Nang sunat Untuk mengejar dunia Berarti dia Muhibbut dunia Kadang-kadang Kadang-kadang mengetahui Diri kita ini cinta apa Bila kita cinta dunia Kita bakal sakit Kenapa? Pecang tak pisah Dan itu akal kita sudah Bisa membaca Sesuatu yang dicintai Bila tak pisah Bakal sakit Sesuatu yang dicintai Bila tak pisah Bakal sakit Nah orang yang mencintai dunia Itu orang yang sakit Matinya Kenapa? Karena dia berpisah Dengan yang dicintainya Nah berpisah Dengan yang dicintainya Orang kehilangan Sepidang muter Dia sakit hati Ini mati Hilang muter Hilang rumah Hilang bini Hilang semua Terkumpul Sakit hatinya Nah jadi tandanya Itu Bila kita hakul Meninggalkan Yang baik-baik Yang wajib Kita meninggalkan Yang sunat-sunat Untuk urusan dunia Berarti kita Mohibut dunia Orang yang cinta dunia Bila cinta dunia Sembah yang Kada mau musuh Bersadakah Kada mau ikhlas Kenapa? Karena dia cinta dunia Nah bila bersadakah Minta puji Minta hargai Itu tuh Karena dia mencintai Dunia Lain orang zuhud Dia cinta akhirat Bersadakah Dia maharap pahala Di sisi Allah Kada maharap pujian Nah para muhibbin Rahimakumullah Jadi Hikmah yang ke-85 Ini adalah Menerangkan bahwa Orang yang bisa terbang Orang yang bisa berjalan Di atas air Orang yang bisa Berada di berbagai tempat Itu belum tentu Orang yang dimuliakan Oleh Allah Tetapi Kalau orang yang Sudah punya sifat zuhud Pada dunia Itu jelas Pasti Dia orang yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun dia Kada bisa terbang Walaupun dia Kada bisa jalan di air Walaupun dia Kada bisa Kemana-mana Dalam waktu yang singkat Tapi dia bersifat zuhud Maka ini orang Orang mulia Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Orangnya zuhud Ini diberi Tuhan Zuhud saja Yang berjalan di Banyu Kada diberi Tuhan Yang berada di berbagai macam tempat Kada diberi Tuhan Tapi diberi Tuhannya zuhud Nah itu lebih baik Daripada Allah memberi Yang lain-lainnya Kepada Kepada orang lain Karena dengan zuhud itu Dipastikan Bahwa itu karamat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.